Informasi selanjutnya dari anggota Subdit Cyberdit Reskrim Suspo da Jawa Timur yang membekuk seorang oknum pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang menjalankan bisnis trading palsu dengan sistem online. Perempuan pekerja migran di Hong Kong nekat menjalankan bisnis palsu berupa trading yang diberi nama Arva Forex Trading melalui sistem online. Modus pelaku asal lumajang, ya ini mengiming-imingi korban yang juga pekerja migran dengan keuntungan hingga 20% per minggu. Total 250 korban yang tertipu dengan kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Pemaksanaan... ...dengan nama Arva Forex Trading. Nah, hal ini dibuat oleh lagu karena yang persangkutan dulu pernah bekerja pada magikanya, yang memang magikanya ini kerjanya adalah trading. dan lagu ini ingin mencoba meliru apa yang sudah dilakukan oleh magikanya dulu. Padahal korban yang sudah menangkan, itu ada sempurna kesempatan orang. Dengan perugian, total lebih kurang, tidak memahami terlihat. Terima kasih telah menonton!